Jokowi Daftar tamu di pemakaman Ratu Elizabeth hari ini, apakah ada Jokowi? Pemakaman Ratu Elizabeth II akan dilaksanakan pada hari ini, Senin tanggal 19 September 2022, atau 10 hari setelah kematiannya. Istana Buckingham telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan kematian Ratu, menurut laporan BBC, setelah jenazahnya dibaringkan di Westminster Hall selama 4 hari penuh. Peti mati sang Ratu akan diangkut menggunakan kereta kencana, yang terakhir terlihat pada tahun 1979 untuk pemakaman Duke of Edinburgh, Lord Mountbatten, dan akan ditarik oleh 142 pasukan Angkatan Laut Kerajaan. Prosesi pemakaman yang panjang akan dimulai dengan kebaktian di Westminster Abbey, iring-iringan dan prosesi militer di London, lalu upacara keluarga di sebuah kapel di Castile Windsor. Para pemimpin dunia lainnya juga disebut telah menerima undangan, termasuk Presiden Jerman Frank Walter Steinmayer, Presiden Italia Sergio Mattarella, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Presiden Korea Selatan Yun Suk-yol dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro juga telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Selain itu, pemimpin dunia lain yang juga dijadwalkan hadir adalah Kaisar Jepang Naruhito, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Anggota keluarga kerajaan dari seluruh Eropa dijadwalkan hadir. Banyak dari mereka memiliki hubungan kerabat dengan Sang Ratu. Raja Belgia Filipe dan Ratu Matilde telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Selain itu, Raja Wilhelm Alexander dan istrinya, Ratu Maksima, bersama ibunya, mantan Ratu Belanda Putri Beatrix, juga akan datang. Raja Filipe dan Ratu Letiza dari Spanyol juga telah menerima undangan, begitu pula keluarga kerajaan Norwegia, Swedia, dan Denmark. Gedung Putih telah mengkonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan hadir bersama dengan ibu negara Jill Biden. Para pemimpin dari seluruh negara persemakmuran, di mana Ratu menjabat sebagai kepala untuk keseluruhan pemerintahannya, juga diundang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.